Sementara itu, Pemirsa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Badung meluncurkan Kampung Gisa Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Wantilan Banjar, Kiadan, Desa Pelaga Petang, Badung. Kampung Gisa bertujuan meningkatkan tertib administrasi kependudukan yang akan dilaksanakan di desa terpilih di seluruh kecamatan sekabupaten Badung. Peluncuran Kampung Gisa Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dan Aplikasi Daring atau online di Wantilan Banjar, Kiadan, Desa Pelaga Petang ditandai dengan penanganan tombol aplikasi oleh Wakil Bupati Badung Iketusiase didampingi Kadis Dukcapil Inyoman Soke dan anggota DPRD Inyoman Soke. Wakil Bupati Badung Iketusiase menyatakan melalui Kampung Gisa, Pemkap melakukan verifikasi data kependudukan. Peluncuran layanan ini memberikan kemudahan pelayanan bagi warga dalam pembuatan identitas dan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, dan Akte Perceraian. Gerakan administrasi kependudukan ini tidak hanya dilakukan di desa. Pemkap Badung melalui Dukcapil juga melayani secara jemput bola door-to-door ke masing-masing rumah warga lansia, pasien orang dengan gangguan jiwa di RSJ Bangli, dan warga binaan menguni lembaga permasyarakatan. Nantinya warga diharapkan memiliki kesadaran untuk segera mengurus administrasi kependudukan terlebih pemerintah memberikan kemudahan melalui Kampung Gisa. Artinya dari segi layanan tidak ada celah, ruang, dan waktu yang tidak kami bisa melakukan layanan kepada masyarakat. Kucinya segeranya satu, masyarakat apakah sudah masyarakat lebih baik. Nah karena itulah kami mengimbau pada masyarakat Badung, jangan sampai tidak mengurus administrasi kependudukan. Dan sekarang ini kita tingkatkan intensitas kegiatan kita, kita melakukan, dan tadi di sini di Desa Pelanggu ini kita lakukan launching tentang gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan. Dan kita sekaligus menjadi pilot kampung atau desa yang terjadikan sampai Kampung Gisa ini. Salah satu ini di Desa Pelanggu ini di Desa Pelanggu ini di Desa Pelanggu ini. Kadis Dukcapil Kabupaten Badung, Inyoman Soke mengatakan, keberadaan Kampung Gisa dapat membangun ekosistem pemerintah dan warga yang menyadari pentingnya tertib administrasi kependudukan. Semua wajib KTP, termasuk juga yang wajib, punya akte-akte, itu harus juga mengurus akte-akte dan KTP dan KK dan sebagainya. Makanya sekarang kita tunjuk satu kecamatan, satu desa sebagai rurum model, sebagai percontohan. Dan untuk selanjutnya akan kita kembangkan ke desa-desa yang lain. Sehingga begitu desa yang lain sudah, kita sasal berarti masyarakat sudah punya KTP, identitas, termasuk akte-akte. Peluncuran Kampung Gisa, Kependudukan, dan aplikasi online secara simbolis, Wakil Bupati juga menyadarkan akte perkawinan, kematian, perceraian, dan KTP kepada warga. Program Gisa ini nantinya dilaksanakan di desa terpilih di seluruh kecamatan sekebuatan Badung.